Kalau jadi pecinta majelis ilmu, jangan sekedar hadir, tapi dicatet diapal Eh, kan biasa hadir di ini kan? Wah, kok dik? Habib ini, misalnya Saya di Kiai Hulan Berapa lama sudah di situ majelis itu? Alhamdulillah, sudah satu tahun, hampir satu tahun Saya sudah dua tahun, saya tiga tahun Coba, aku njaluk dalil si Ji Kas, berikan saya hadirnya tentang sholat sunnah ini pahalanya apa? Waduh, tak kok habibin langsung aja Wah, ini Eh, lo apa ada majelis yang tidak mengerti? Ya, tapi, dipelajari, juga dihafalkan sedikit-sedikit Walaupun tidak semuanya Mendapatkan satu maklumat, pengetahuan, dicatet Walaupun bahasa Indonesia Ya, katanya tadi di majelis itu Orang seperti ini, misalnya kepingin sempurna itu harus mengumpulkan ilmu ini Dicatet Ya, kemudian dihafal Diafalkan Ya, kalau ada orang yang rutin majelis ilmu Tapi, ternyata dia tidak bisa membawa hadis-hadis nabi Ya, penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran, misalnya Ini, katanya Kurang Kurang pantes Ya, orang-orang ahli majelis seperti itu Kurang pantes Ya, karena itu Diusahakan Membawa Alat tulis Membawa kertas Dicatet Ya, atau kalau tidak Direkam, misalnya Nanti di rumah ditulis Cuma, di rumah ditulis Gaya, tidak mungkin Ya Tidak koper Ya Ini, ini Nulis Ini, di rumah tidak mungkin Nisah, kalau diruat Tidak, uang Ini Ya, karena itu Dimanfaatkan Kemudian Dari Sebagian yang ditulis itu Ada kalimat Kalimat yang bagus Itu dihafalkan Wapi ya Kalimat ini ya Bukan kalimatnya Kalimat kitab Ini yang anak terjemahkan Bagus ini kalimat ini ya Buat pegangan Nah, itu dihafalkan Anak nyatat Beberapa lembar Ya, seberapa halaman Nah, itu dihafalkan B Diambil poin-poin yang bagus Kemudian dihafalkan Ya Maka, kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad Fata'amal hadihil jumlah Kamu renungi Apa yang saya sampaikan Ini, kata beliau Ya, wa'ahjinin nazar fiha Ya, dipikirkan baik-baik Disamping kamu Hadir majlis ilmu Juga pelajari Ya, ilmu-ilmu Yang berkaitan dengan ilmu batin Memperbaiki akhlak Ya, sifat-sifat hati Kemudian sedikit-sedikit Membaca Al-Quran Yang disitu ada Janji-janji Allah Dan Ancaman-ancaman Allah Diatur waktunya Sedikit-sedikit Ya, sedikit-sedikit Membaca tentang hadith Terjemah hadith Kanonok saiki di kitab Toko kitab itu kan banyak Ya Terjemahan hadith bukhari Terjemahan hadith muslim Ya, itu dibaca sendiri Di rumah Diatur waktunya Kau hari ini Jam sekian Saya mau duduk Sendirian di kamar 10 menit Misalnya Membaca Tiga hadith Terjemahan Saat terjemahan ini Ya Biar tahu Kalau memang itu Sesuatu yang penting Berkaitan dengan Amal-amal ibadah Diafalkan sedikit-sedikit Kalimatnya Ya Dibiasakan seperti itu Nanti disediakan Waktu lain Untuk membaca Al-Quran Dan terjemah Disitu ada janji Allah Tentang surga Pahala Ya, kemudian Ancaman-ancaman Allah Terhadap orang-orang yang bermaksih Permaksiat Supaya sempurna ilmu kita Ya Supaya sempurna ilmu Ilmu kita Katanya beliau Kamu renungi betul Apa yang saya sampaikan ini Ya, disamping Hadir majlis ilmu Perbaiki hati Ya Perangai-perangainya Diperbaiki Kemudian jauhi Perkara-perkara Yang kurang baik Bagi Orang-orang yang Rutin Hadir majlis Kemudian Pelajari Al-Quran Dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi Wa alihi wa sahbihi wa sallam Sallallahu alaihi